Masih di fakta 62, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung berencana buat balai pelatihan kerja mengingat tingginya angka pemutusan hubungan kerja di Jakarta. Sementara calon gubernur nomor urut 1, Ritwan Kamil Optimis akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. Dialog publik calon gubernur bersama kamar dagang dan industri digelar di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu kemarin. Ketua Umum Kadin Jakarta, Sorotin Jakarta yang nantinya akan menjadi kota global dan itu tidak mudah. Maka harapannya gubernur Jakarta nanti akan dapat merumuskan kebijakan bersama-sama dengan stakeholder. Sepertinya kalau pemimpin ke depan itu mencoba untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi meningkat. Kemudian lapangan pekerjaan juga yang diharapkan adalah bertambah. Hadiri dialog dengan Kading Jakarta, calon gubernur nomor urut 1, Ritwan Kamil Optimis akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. Paslon Ridho komit tadi memaparkan bagaimana kami dengan optimis bisa menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. 600 ribu kerja kantoran, 300 ribu kerja WMKM, dan 100 ribunya kerja-kerja padat karya. Yang kedua, karena kami punya pengalaman kerja global, kami siap pasangan Ridho ini untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dari pengalaman kami kan. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anu, berencana buat balai pelatihan kerja mengingat tingginya angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Jakarta. Balai pelatihan kerja ini difungsikan untuk mengurangi jumlah korban PHK, pengangguran, dan juga mengurangi angka kemiskinan di Jakarta. Selamat kasihan sekali. Di samping itu kami juga akan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para guru-guru. Kekuatan kita ketika COVID kemarin yang bisa bertahan itu adalah UMKM, terutama yang dilakukan oleh perempuan. Maka kami akan mengeluarkan modal 300 miliar untuk menstimulasi itu agar PHK yang terjadi di Jakarta dan juga pengangguran bisa punya kesempatan untuk berusaha. Maka kemudian kami juga membuat balai latihan kerja supaya mereka terdidik untuk bisa berusaha dengan baik. Data pusat statistik DKI Jakarta mencatat angka pengangguran di Jakarta lebih dari 350 ribu jiwa dari usia 15 tahun. Angka pengangguran tertinggi di wilayah Jakarta Timur dengan 112 ribu pengangguran diikuti Jakarta Barat dengan 79 ribu pengangguran. Tim Liputan melaporkan untuk net.